Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Juni Marbun kali ini saya akan membuat konten baru lagi mixer asli Jaguar 8 nah ini spesial saya akan bikin konten ini karena mixer ini bisa menjadi soundcard di komputer anda jadi yang anda biasa menggunakan studio mini recording anda bisa menggunakan ini sebagai soundcard di PC anda ya Oke kita langsung aja jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng ya guys aktifkan terus untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya Oke teman-teman kita langsung aja cekidot Oke sekarang kita sudah di depan mixernya ini mixer asli Jaguar 8 ya ini dia bahannya disini menggunakan plastik yang kiri dan kanan lalu ini menggunakan plat besi ya sini outputnya L dan R menggunakan Canon ini dua L dan R lalu disini ada stereo output L dan R jadi sama dengan ini ya lalu disini menggunakan input multi-canon bisa menjadi Canon XLR atau bisa menjadi akai lalu bisa menjadi akai lalu disini menggunakan jack akai di line 5 dan 6 lalu ini RCA di lain 7 dan 8 nah kita bisa pencet disini jika kita pencet ini menjadi USB lalu kalau kita jangan pencet ini menjadi RCA ya ini menjadi stereo Oke disini ada pad ini pad berlaku untuk cek akai jadi kalau anda menggunakan akai yang bukan Canon anda harus pencet disini ya lalu disini ada HPF high pass filter ini memotong frekuensi 80Hz kebawah lalu ini ada gain untuk feather yang ini ya untuk menambah feather ini ini sampai plus 38 nah disini uniknya dia tidak menggunakan mode putar untuk tone control di sini ada high dan low ini ada high dan ini low jadi tidak ada middle nya ya teman-temannya lalu disini ada tombol efek nanti kita coba gunakan efeknya seperti apa lalu ini ada tombol mono atau stereo jadi kalau anda mono ini berlaku satu channel kalau ini pencet ini berlaku menjadi stereo ini berlaku menjadi stereo L dan R ya jadi anda bisa menggunakan seperti ini atau menjadi stereo ya oke lalu disini juga ada efek sama seperti yang seperti yang channel 1 dan 2 lalu disini ada gain untuk USB sound card ya ini menjadi USB sound card lalu disini ada headset gain untuk headset level 5 dan 6 input 5 dan 6 input 5 dan 6 lalu disini ada efek return disini kita bisa pencet ini menjadi delay kalau ini menjadi delay ini kita bisa arahkan apakah rum atau hall ya ini untuk efeknya kita cobain lalu ini teman-teman satu channel 1 dengan 4 1 sampai dengan 4 dilengkapi dengan phantom power 48 volt jadi kalau anda menggunakan mic condenser ini berfungsi buat mic condenser pencet phantom 48 volt ya oke inilah dia review mixer asli jaguar 8 dan disini teman-teman tidak kalah menariknya adalah ini selain dia minimalis dan bentuknya oke banget ya bolehlah bentuknya juga keren dan tidak terlalu berat nah ini ada USB host ini nanti anda bisa connect ke komputer menjadi sound card nanti kita bisa coba apakah dia langsung menjadi sound card atau harus membutuhkan driver lagi kalau dia aslinya saya lihat tidak ada memberikan CD software driver artinya berarti ini bisa langsung menjadi sound card dari komputer ya oke sekarang kita coba kita coba dulu ya teman-teman stay terus di video ini jangan kemana-mana ya kita coba untuk vokal baik sekarang kita coba vokal ini di line 1 dan ini masuk ke power speaker ya kita mau pengen dengar lalu disini kita penol db lalu ini kita arahkan ini kita jangan buka dulu gini seperti apa kita coba buka disini oke kita coba ya kita coba ini microphone asli i200 oke oke cik 12 he roll cik 12 he baik kesimpulannya disini adalah untuk preamp ini kencang banget kuat ya ini kita belum tambah dia sudah disini aja luar biasa kencang ini lalu untuk high dan low ya inilah apa adanya karena tonnya cuma nanda dua high dan low cik 12 he baik kesimpulannya tapi memang intinya mid-hike sudah ada disini mid-low juga sudah ada disini anda tinggal menambah kalau misal mid-hike kurang anda bisa tambah disini saja contoh jadi ini sudah merangkep menjadi mid-hike lalu ini kalau anda mau kurang low mid-low anda bisa tambah disini contoh nah jadi kesimpulannya memang eh hasil yang dikeluarkan oleh mixer ini oke lah lumayan lah dengan ton yang dua tapi sudah mewakili antara mid-hike dan mid-low ya disini teman-temannya oke sekarang kita coba efeknya efek kita coba ribep eh disini masih belum ini ya apa artinya eh eh belum memadai lah untuk di sini masih belum ini ya apa artinya eh eh belum memadai lah untuk di sini di sini masih belum ini ya yang bisa berubah dari ribep kita pencet ribep efeknya coba kita plat plat ya apa ya eh eh nah disini eh justru kita pencet flat menjadi delay gitu ya nah ini salah satu eh efek yang bisa berubah dari ribep kita pencet ribep jadi delay gitu nah ini kalau anda menggunakan ribep khusus di hall aja ya teman-temannya silahin cipsi baik kita coba eh delay kita pencet di sini ya pencet short long atau echo oke 1 2 hey oke 1 2 hey oke 1 2 hey oke 1 2 cipsi baik untuk ripep delaynya untuk efek delaynya ya sesuai lah ya jadi kalau anda ingin karaokean dirumah juga bisa menggunakan ini ya teman-teman oke sekarang kita coba musik nanti sekalian kita mau coba eh langsung rekam di komputer ya baik jangan kemana-mana teman-temannya oke teman-teman sekarang kita coba konekin ke komputer kita mau cobain musik nih kabelnya sudah disiapin dari aslinya kabel USB host ya ini nanti hostnya dicolokin ke mixer lalu USB nya ke laptop oke kita langsung coba ya nah disini teman-teman perhatikan eh disini kita cobain eh kita lihat disini apakah sudah konek disini kita lihat apakah dia sudah konek disini sudah konek ya teman-teman ya nih perhatikan ini sudah menjadi USB ini USB headphone set ya sini otomatis sudah menjadi eh speaker sound card ya kita coba tes kita coba tes bunyinya kita coba ya dan naikkan sini baiklah teman-teman ini sudah langsung terkoneksi dengan mixer artinya dia sudah menjadi sound card nah sekarang kita coba eh untuk merekam nah disini kita coba tes untuk merekam ya teman-teman ya perhatikan eh disini sudah dikenal mikro microphone USB headset nah ini sudah dikenal mixernya lalu speakernya juga ini sudah langsung dikenal ya teman-teman ya coba kita tes microphone kita coba cik 1 2 ha oke baik 1 2 cik 1 2 cik low oke baik 1 2 cik 1 low oke oke nah disini teman-teman perhatikan nah disini teman-teman perhatikan ini sudah otomatis langsung ke record nah disini teman-teman perhatikan kita coba kita tes cik 1 2 cik 1 2 ha oke baik 1 2 cik 1 2 cik low oke baik 1 2 cik 1 oke baik 1 2 cik 1 low oke nah jadi teman-teman sudah bisa melakukan record langsung di komputer eh mau pakai Cubase mau pakai eh terserah lah softwarenya yang jelas anda sudah mixer ini sudah menjadi soundcard oke teman-teman ya di sini dulu eh review saya teman-teman untuk anda jadi eh anda sudah bisa menggunakan eh soundcard dengan mixer jaguar 8 oke stay terus di video saya jangan lupa klik subscribe klikkan tanda lonceng teman-teman ya supaya terus kita membahas tentang audio nanti untuk selanjutnya klik tanda like jika anda menyukai video ini atau kalau anda memberikan masukan atau komentar dengan yang sopan ya teman-teman ya saya akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman oke sampai ketemu lagi teman-teman ya terima kasih